Kasus Kepala SDN 052 Tarakan berinisial LH yang menghilang sudah sekian lama dan dikaitkan dengan raibnya dana alokasi khusus DAK untuk pembangunan ruang kelas kini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tarakan. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Adam Saimima mengaku, pihaknya saat ini tengah menangani dua kasus yang diduga terindikasi kasus korupsi, diantaranya kasus SDN 052 dan juga rumah kuliner yang terdapat di Kelurahan Karangerjo. Dari dua penyelidikan tersebut, kasus SDN 052 sudah masuk dalam tahap penyidikan oleh pihak Kejaksaan dan sudah tahap pemeriksaan saksi-saksi. Ia melanjutkan, untuk kasus rumah kuliner yang terdapat di Kelurahan Karangerjo memang belum masuk tahap penyidikan, namun ia memastikan jika pembangunan itu berpotensi adanya tindak korupsi. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih telah menonton!